Hi guys, welcome to my youtube channel Hi, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang what's in my travel bag beberapa di video aku yang dulu itu aku sudah pernah bikin video tentang what's in my travel bag tapi untuk yang edisi winter ya nah kali ini aku mau share ke kalian what's in my travel bag in summer edition so, kalau kalian penasaran jangan skip video ini tonton terus, let's check it out biasanya aku bawa lebih dari satu travel bag ada di pouch sama yang agak di bag yang agak gede kayak gini nah biasanya ini aku pakai untuk traveling-traveling yang agak lama yang lebih dari seminggu jadi ini memang aku ada beberapa item-item essential yang aku bawa khusus untuk yang edisi summer ya oke kita langsung aja cek yang pertama ini body care ya body care yang pertama itu ada sampo ya ini aku sampo kerasa ini emang udah lama aku pakai dari seri Bain Oleo Relax ya Bain Oleo Relax ini adalah untuk melembutkan rambut yang kering ya yang kasar seperti itu, jadi rambutku itu kan suka mengembang jadi kalau emang kamu punya kondisi rambut yang kayak aku gitu yang mekar, yang membang, yang bervolume kalau kamu ingin lebih lepek sedikit ya lembut tapi tidak apa namanya terlalu lepek banget aku saranin pakai yang Garaces yang Bain Oleo Relax itu harganya nanti kalian cek aja ya di sini oke ini produk yang pertama dari body care aku kemudian masih yang body care aku bawa satu ini sand ivy jadi ini salah satu favorit aku untuk scrub ini dari Radiant Skin scrub yang pink lemon dan mandarin wanginya enak banget wangi pakai jeruk gitu ya wangi kayak grape oke, dan yang berikutnya masih body care juga ini hand body ini aku bawa yang dari Nivea extra white, instant glow aku suka wanginya sama ada extra white-nya jadi ada brightening-nya gitu ya kemudian ada kayak tone up-nya tapi tidak terlalu putih banget kemudian liquid ya karena betul cepat betul menyerap aku suka ini Nivea oke, kita cek yang langsung aja masih body lotion ini aku bawa lagi body lotion tapi yang agak cream agak cream ya dari BBW seri Camomile & Bergamot yang slip kalau summer itu kan kulit lebih cepat baik di cuaca, di luar itu aku butuh kelembapan yang ekstra makanya aku bawa body lotion itu lebih dari satu tadi Nivea, kemudian ini yang dari BBW yang Camomile satu lagi ini ada body lotion masih seri body lotion kenapa aku sampai bawa tiga yang dua itu aku pakai aku bawa di tas tenteng jadi kalau pas duduk kurang-kuranggur pokoknya ngolesin terus ngolesin terus kelihatan takut kulit kita itu dehidrasi dehidrasi kekeringan karena ini juga musim panas panasnya terik banget aku pakai body lotion yang almond milk ini baunya gimana ya suka sih wangi susu kayak kacang gitu ya nggak terlalu wanginya nggak terlalu nyegerak banget tapi aku suka yang ini ini untuk kulit sensitif ya dan kulit kulit kering for dry and sensitive skin kita cek yang berikutnya masih body care untuk sabunnya aku bawa sabun life boy ini aja ini sabun family sabun family oke kita sekarang langsung ke skin care ya skin care aku bawa untuk facial wash aku bawa dari nitrogina 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 deep clean brightening foaming cleanser jadi ini aku bawa aku suka karena disini udah mengandung niacinamide ya ada niacinamide ini 1% nah disini ya jadi kita nggak usah takut kulit kita gosong ini oke untuk facial wash udah terus ada cleansing oil ya cleansing oil jadi kalau aku nggak puas membersihin muka gitu ya nggak puas aku bawa lebih nilai satu untuk facial wash nya ini usap-usap aja cleansing oil eh dari skin 1004 ya madagaskar centella tapi yang travel size ya madagaskar centella ini light cleansing oil jadi ini nggak terlalu berminyak banget kalian cukup oles-olesin aja beberapa di pipi kamu kemudian dioleskan secara merata diusah pakai kapas boleh pakai apa namanya cleansing wipes dari sand ivy ya aku cuma bawa itu oke sekarang masih skin care oh iya cleansing lagi nah aku selalu nggak lupa bawa yang ini iya ini adalah viva cleansing milk ya dan kebetulan ininya udah terlanjur ke copot ini yang seri apa ya aku kok lupa ini kuning biasanya aku pakai yang putih tapi yang putih udah habis jadi aku bawa yang ini ini viva cleansing milk ini favorit kemana-mana kalau habis pakai make up ini dulu ya biasanya ini dulu kalau ada make up ada bekas bedak pakai ini dulu kemudian kasih kapas baru apa cleansing oil boleh atau langsung facial wash ya so kita lanjut tonernya nah ini untuk toner ada beberapa juga ini aku bawa ya untuk toner aku bawa travel size-nya dari ayam from ini yang rice yang beras ya rice ini ini enak ya dingin terus lembab kulit langsung lembab ya glowing juga ini pakai yang travel size ini cukup kemudian yang kedua ada toner yang dari tea tree kalau emang cuca panas bikin kulit kita agak merah-merah gitu ya biasanya kan kena cina matahari kulit kita kan jadi agak kemerahan kemudian timbul beruntusan atau ada jerawat yang timbul satu dua nah makanya aku bawa yang seri tea tree karena ini sifatnya adalah bisa meninginkan kulit-kulit yang lagi kemerahan jadi ini skin clearing mattifying toner jadi ini gak ada glumnya karena dia punya sifat untuk membunuh bakteri-bakteri supaya tidak berkembang atau membuat wajah kita menjadi jerawatan aku bawa ini ya kalau travel mana-mana bawa yang ini oke ini yang tonernya kemudian oke ini facial washnya facial washnya masih sama seri ya untuk facial washnya tea tree ini oke kemudian nah ini tadi aku ketinggalan toner toner ini aku dari V7 dokter jar dari dokter jar dari dokter jar ini liquid tapi begitu kalian oles ke kulit kamu itu dia langsung moise lembab dan agak sedikit sticky jadi kalau ini tonernya tidak perlu di layering karena dia sudah cukup lembab dan sudah langsung moist plus agak sticky nya ini dari dokter jati toner V7 ini yang 120 gram ya oke nah tonernya ada satu lagi ini ada satu lagi toner dari Laneige yang travel size dari cream skin kocok dulu ya cream skin refiner ini juga lembab banget tapi kalau dari yang I'm from sama ini kalau aku ngebandingin sih kalau aku battle kalau pengen kamu yang lembab banget kamu pakai yang Laneige kalau yang tidak ingin terlalu yang agak light sedikit maka aku pakai yang I'm from ini biasanya aku pakai double-double kan aku suka pakai yang double-double gitu oke so kita ke serum ya guys serum ya ini serum yang pertama ini dari haru-haru wonder haru-haru wonder seri yang itu hyaluronic black rice gitu ya kelihatan gak sih tulisannya putih soalnya oke nanti aku di ini aja di mansion sini aja nah ini black rice serinya black rice yang haru-haru itu ya ini serum nya ini serumnya untuk yang anti-ringle serumnya anti-aging aku cuman bawa yang seri anti-aging cuman bawa ini aja serum ini ya ini enak banget biasanya aku pakai yang malam ya jadi aku sayang kalau pakai serum itu ke tumbuk-tumbuk atau di layarin yang lain biasanya aku langsung serum kemudian aku tunggu beberapa saat kemudian aku pakai night cream ya night cream atau moisturizerizing tapi yang lebih cream oke ini serum yang pertama ya ini serum yang berikutnya ini aku ada serum dari Dr. Jart dari Dr. Jarty Ceramidin ini serum moisturizerizing treatment jadi ini serum tapi sekaligus sekaligus ada pelembaknya ya jadi kalau kalian oleskan itu ini bentuknya gak kayak serum yang cair atau encer itu ya tapi ini kayak emulsion gitu ya serum tapi kayak emulsion jadi agak ada padatnya ini ya jadi gak encer banget gak bening jadi ini kalau kalian males bawa serum plus moisturizing dari botol yang beda maka aku rekomen ini ya karena dia udah ada pelembabnya disini dari Dr. Jarty so kita ke ada serum berikutnya ini dari Neogen 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 ini kenapa aku bawa beberapa karena fungsi serum itu kan beda ya guys fungsi serum itu kan beda jadi ada yang untuk apa namanya agna untuk yang berjensitif untuk yang pencerahan untuk yang syuting untuk yang vitamin C brightening nah ini yang Neogen Dermalogis ini yang ada mengandung real vita C 22% vitamin C ya acerola black mengandung 22% vitamin C nah ini jadi untuk mencegah dari sengat matahari maka pakai ini ya untuk pencegahan supaya kulit ganda flek flek ya ini oke untuk maskernya aku bawa beberapa kemana sudah aku pakai ya aku bawa ini maskernya ini yang dari Garnier kita mencegah ini Innisfree yang rose yang rose oke kita langsung moisturizing ya maskernya itu nah ini aku ada bawa toner pad ya ini toner pad sebetulnya ini praktis banget karena di dalamnya itu kan sudah mengandung toner ya udah ada toner tapi karena emang kemasannya gede banget jadi aku gak sempet bawa yang kecil-kecil jadi aku langsung bawa ini aja jadi ini toner padnya seperti ini sudah ada gepitnya gini ya sudah ada gepitnya tinggal di ambil aja kayak cepit kayak gini sebenarnya ini praktis bangkan udah ada apa toner di dalamnya sekaligus melembabkan jadi ini chandela green level all-in-one my pack ini dari purito oke kemudian ada moisturizer pertama ini ada oil-free ultra moisturizing lotion with beach sap ini dengan daun daun apa beach gitu ya ini daun ini bisa jadi ini udah mengandung berapa ini 20% dari daun daun bisa jadi ini cocok banget untuk kondisi summer kayak gini ya panas kulit kita jadi merah jadi kering gitu maka oleskan ini ini light banget ya angel banget kemudian butuh beberapa saat kalau kalian untuk supaya bisa merasa kulit kalian oke ini yang dari cosrx ya ini cosrx oke kemudian nose racing lagi itu aku bawa purito ini oke purito dari sandra green level recovery cream takutnya takutnya di cuaca panas kulit aku agak merah agak sensitif meradang maka aku sebagai penjagaan aku bawa ini ini bisa aku pakai bukan hanya untuk wajah tapi bisa untuk area body yang lain misalkan di tangan gitu ya kena nyamuk atau gigit serangga itu untuk penjagaan sementara aku biasanya pakai ini sandra green level recovery cream dari purito dari purito so kita lanjut yang berikutnya lanjut jadi ini moisturizer yang keberapa tadi ya ketiga moisturizer yang ketiga jadi ini memang benar-benar yang embryo light ini aku bawa terus karena dia multifunction aku ada bahas ini di videoku yang dulu kalian bisa cek linknya manfaatnya apa aja jadi ini masurizing mask kemudian cleansing pokoknya ini double-double fungsi jadi ini bagus banget oke langsung kita ke yang berikutnya dari dokter jerte dari ceramidin ceramide ya ini krimnya ini krimnya aku pakai biasanya malam aja ya aku yang lebih krim itu biasanya aku pakai malam setelah serum aku tunggu agak beberapa petik supaya meresap baru aku pakai ini oke kemudian ada mana lencom lencom dari yang nutrimax nutrimax ini aku agak jarang pakai kalau nggak bener-bener kulit aku itu lagi ada masalah gitu ya kering ngetek-ngetek atau iritasi lagi sensitif gitu ya baru aku pakai krim ini jadi dua kali pemakaian aja dua kali oles aja itu sudah kulit kita langsung recover langsung healing ini karena memang super-super krim oke kita langsung lanjut ke sunblock nah sunblock aku bawa yang dari beauty of josun beauty of josun yang ini ini aku suka banget ya karena apa ya langsung ke kulit kita meresap kemudian ada nggak white case tapi ada tone up nya sedikit ya kulit kita menjadi agak lebih lebih brightening sedikit ini ya oke terus kita cek oh masih ada moisturizer satu lagi ini dari Bobby Brown vitamin and face base ya ini juga kadangnya nggak pernah ketinggalan jadi ini sama ini itu kalau aku lagi traveling itu mesti bawa nah ini aku bawa yang kecil karena memang yang yang gede itu yang full size-nya udah habis sudah aku koret-koret bisa aku bawa yang travel size ini harumnya enak banget kayak jeruk-jeruk gitu ya kalian bisa cek di video karena disini sudah ada vitaminnya jadi ini makanya aku bawa moisturizer agak banyak karena memang takutnya summer itu kan jadi agak lebih cepet kering ya banyak bawa ini karena ini ada vitaminnya oke yang berikutnya untuk embolsenya aku bawa cuma ini aja ya embolsenya bawa satu aja dari Sunjung Sunjung gitu ya dari Etude dari Etude ini enak banget dingin langsung muka langsung lebak langsung going ini aku pake biasanya setelah toner ya aku pake toner jadi toner aku memang layering aku layering tonernya tadi itu terus pake embolsen ini oke aku ada ketinggalan facial wash facial wash nya dari Laneige ini yang multi deep clean clean glimser jadi kalau enggak yakin kulit kalian itu bersih atau belum pake yang ini multi deep multi deep clean glimser travel size nya so sekian dulu what's in my travel bag in summer edition kali ini tonton terus video ini jangan lupa subscribe subscribe oke see you dadah oke see you